Hai abu anak laki-laki datang kepada orang tuanya orang tuanya bapak dan mama berkesan dan sebelum mereka berkesan terlebih dahulu mereka sudah membelanjakan apa yang dia bisa makan selama satu minggu di asrama telur satu rak, beras, gula, kopi, sayur, dan mama setukupnya saat dia meninggalkan orang tuanya dan menuju ke asrama orang tuanya menyampaikan Tuhan memberkati anak anak itu menjawab saya tidak perlu berkat dari Tuhan Tuhan berkati telur di belakang satu rak dia jalan tiga menit kemudian mobil tabrak anak itu meninggal seketika hanya telur satu rak itu tidak ada yang mungkin itu yang kita biasa lakukan sehingga 60 tahun kita masih berkelangan kita taruh Tuhan di belakang tidak taruh di depan kita bilang anda ke gereja sabar juga pokoknya mereka juga gereja ketiga kita bilang ikut kegiatan di lingkungan yang kita sering menyangkat saat sedang ini di asrama-asrama kita sibuk mabuk dengan HP dengan gosip dengan cerita tapi kita lupa berdoa kepada Tuhan apa yang kita ciptakan apa yang kita berjuangkan sehingga mungkin 60 tahun ini 1 Mei 63 sampai dengan 1 Mei 2023 ini 60 tahun kalau kita mau lihat tanda-tanda kita adalah generasi emas yang akan melihat kemenangan kemerdekaan ke daulatan politik itu mari kita taruh Tuhan di depan hubungan dengan apa yang kita duduk hari ini ketika bicara rasisme itu kita sudah dengar saya tadi bilang kepada Tuhan Fituriemo apa yang beliau sampaikan adalah presentasi disertasi dokter secara akademik di hadapan para profesor doktor Anda dan saya yang sedang duduk ini saya dapat tanggung jawabkan secara akademik secara hukum secara batin dan lahir dan hari ini kita menyaksikan dia berbicara konsisten apa yang dia lalu dan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia mau tujuh ke depan bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang ingin supaya tidak lupa sejarah rasisme 16 Agustus 2019 sampai dengan September dan seterusnya ke hari ini atau selama 60 tahun ini Bapak Ibu bisa membaca buku kami yang berjudul Bersama Tuhan Kami Pasti Menang melawan politik rasisme Indonesia pada bangsa Papua terorisasi seri ketiga dari sejarah politik seri sejarah politik seri yang ketiga secara lengkap barangkali kalian akan lihat ini waktu itu saya sedang pegang megapon saat itu saya sedang pegang mic ini foto saya semua ada disitu itu artinya jangan berharap orang lain menulis berkata dan mengajari tentang dirimu tetapi Anda sendiri menulis tentang keringatmu tentang kisah-kisahmu tentang perjuangannya tentang visimu Anda dengan begitu Anda bukan hanya bergetar marah teriak merdeka dengan megapon dengan mic tapi Anda juga berteriak merdeka dengan pena dengan bolpet Anda tidak hanya berteriak merdeka dengan senjata dan peluru tapi semua potensi yang Tuhan kasih kita gunakan di tiap-tiap orang tempatan waktu yang berbeda untuk satu visi yang sama Saudara-saudara terkasih perjuangan kita belum selesai tapi harapan kita tidak boleh hilang sebagai orang beriman tiga nilai yang tidak boleh hilang dari kita adalah iman kasih dan harapan apapun yang Anda berjuangkan Anda yakin ketiga itu benar pegang itu dan bergerak maju ketiga Anda melihat kiri dan kanan membutuhkan pertolongan jangan menjadi tembok jangan menjadi batu kepada dunia oleh dan saya harus katakan bahwa itu milik saya Anda yang sadar akan visi dan masa depan yang terus bergerak maju dengan apa yang Anda bisa buat mari kita berjalan untuk berdiri di kita sendiri kemarin kami berdoa kuasa untuk bisa dapatkan yang goto antenu di MSK kami hadir di Vanuati tapi praktek premanisme praktek korupsi praktek manipulasi praktek rasisme itu oleh bangsa yang sama dia buat di bangsa yang lain di negara yang lain dan praktek kondisi yang golong seperti yang Anda kasihkan hari ini apa yang kita capai di MSK apa yang kita dapatkan di MSK itu menjadi catatan bahwa kami tetap bagian dari Melanesia status kita sebagai observer di MSK tidak dicabut itu sebagai ruang yang terus kami akan terus maju untuk bersuara ke tempatnya ke rumahnya ke alamatnya dan mereka minta untuk kita benahi dalam rumah yaitu rumah yang kita berkonsensus oleh Victor Yeimo oleh Buktar Tabuni oleh Mikario Weni oleh Rex Rumakek oleh Beni Wenda oleh Otomote oleh Edison Waromi oleh siapa lagi ada sebut Nano Masih-Masih oleh Beni Kiai pada 6 Desember 2014 lahirnya Yudhaidat dan pada kata kedua kemarin kita putuskan kita benahi apa yang telah menjadi perjalanan kita perlu bergerak bersama terima kasih